Perkawinan campur yang dimaksud dalam Alkitab kita ini adalah dari garis kain yang fasik yang melahirkan anak-anak cantik tadi Dan putra-putra Allah yang saleh karena perkawinan mereka menjadikan hampir seluruh umat manusia menjadi fasik Dan untungnya masih menyisakan satu orang yang murni dan itu membuat Allah berduka, naham karena kejahatan manusia Ketika Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesalah Tuhan, naham, nah kata naham ini terkenal sekali Jadi Tuhan itu bukan seperti orang yang tidak berperasaan, dia sangat berperasaan, dia bukan seonggok batu Kalau dia melihat ciptaannya ini jahat, maka dia menjadi naham, menyesal, grif, berduka Bahwa dia telah menjadikan manusia itu di bumi Dan hal itu memilukan hartinya Berfirmalah Tuhan, maka aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara Sebab aku grif, aku menyesal, aku berduka, naham, bahwa aku telah menjadikan mereka Dan dia menjadi naham, dan dia menjadi berduka, siapa yang berduka? Adonai Ki asah et ha'adam, karena dia telah menciptakan manusia Baaretz, fayid asef, dan itu menyakitkan Anda mengingat kata yabetz, doa yabetz, nah ini dari kata asef disini Dan itu sangat menyakitkan El libo, pada hatinya Jadi pilu sekali Tuhan itu melihat kejahatan manusia akibat dari kawin campur tadi Dan kemudian fayomer Adonai berfirmanlah Tuhan Emkeh et ha'adam Aku akan membinasakan pada manusia itu Asyir barati Yang sudah aku ciptakan Me'alifne ha'adama Dari atas permukaan tanah Me'adam ad-be'emah Dari manusia sampai ke binatang-binatang Mau dihapuskan oleh At-remesh Hingga yang melata Binatang melata Fayad of Sampai dengan Burung-burung Atau unggas Hashamain Yang di langit Dihabiskan semua oleh Tuhan Karena Tuhan Naham Nah di dalam nahamnya ini Di dalam kepiluan Tuhan ini Kemudian Tuhan melihat Semua orang berdosa Eh ada satu orang yang baik Dan dia itu adalah Nuh Kemudian ditulis Venohah Mat-sahhen Be'enei Adonai Dan Nuh Dia mendapatkan Hen Dia mendapatkan Kasih karunia Di mata dari Tuhan Venohah Mat-sahhen Be'enei Adonai Nah kata Mat-sahhen Be'enei Adonai Di dalam Bahasa Ibrani Modern Itu digunakan Kepada orang Yang jatuh cinta Nah Karena Filosofinya itu demikian Dikala Tuhan itu berduka Melihat kejahatan Yang meliputi Seluruh bumi ini Tuhan Dibuat jatuh cinta Kepada satu orang Karena Kesalahannya Maka Tuhan Memberikan Kasih karunia Mat-sahhen Karena dia jatuh cinta Oh Ada orang yang Ba'e Satu Mat-sahhen Be'enei Adonai Karena Anda belum belajar Verbat sistem Jadi ini Saya Lawin-lui saja Jadi Kata Mat-sah Itu Adalah Bisa Berubah-ubah Menjadi Sekian banyak Bentuk katanya Jadi Nuh Mendapat Kasih karunia Di mata Tuhan Di antara Semua orang Yang jahat Ada satu orang Yang membuat Allah Menjadi Matanya Terbelalak Atau menjadi Tertuju Pada satu orang Dia adalah Nuh Ben-noah Mat-sahhen Be'enei Adonai Nah Ini Di juga Seperti saya katakan tadi Digunakan Sebagai bahasa Gaul Bagi Muda-mudi Yahudi Di Israel Zaman sekarang Misalnya Perempuan Kepada Laki-laki Cewek Kepada cowok Aku Naksir Sama kamu Ini Ceweknya Yang Lembak Lagi-lagi Atta Featah Mutsehen Be'enei Kamu Mendapatkan Kasih Karunia Di mataku Jadi Aku itu Suka sama kamu I get Crush In you Jadi Seperti orang Bule Dalam bahasa Inggris Mengatakan I get Crush In you Aku Naksir Sama kamu Jadi Kata-kata itu Dijadikan untuk Dalam artian Aku Naksir Sama kamu Tapi bagaimana Laki-laki Kepada perempuan At Mutsehhen Be'enei Kamu Feat Dan kamu Mutsehhen Mendapat Kasih Karunia Di mataku Ya Lucu ya Jadi Ada banyak Idiom-idiom Kata-kata Yang Dipakai Dalam Bahasa Ibrani Modern Yang diambil Di dalam Alkitab kita Jadi Inilah Akhir Dari Parasyat Beresit Yang ditutup Dengan Kesalahan Nuh Dimana Nanti Kita akan Membuka Parasyat Noah Yang diawali Dengan Perkataan Inilah Riwayat Nuh Eleh Toledot Noah Noah Is Sadik Nuh Itu Adalah Seorang Seorang Yang Benar Tamim Hayah Tidak Bercelah Dia menjadi Bedorotaf Jadi Tamimnya itu Bedorotaf Pada Jamannya Jadi Apakah Nuh ini Benar-benar Tamin Kalau menurut Ayat ini Pada Jamannya Ya Jadi Dia Tamim Pada Jamannya Yang semua itu Jahatnya Luar biasa Jadi Bukan berarti Dia itu Suci Karena Bagaimanapun Manusia itu Sudah Terjemar Dosa Makanya Nanti Nuh itu Bisa sampai Mabuk Terus Marah-marah Karena Dia mabuk Diketawain Anak-anaknya Gitu kan Jadi Dia Tamim Bedorotaf Tamim Pada Jamannya Edha Elohim Pada Allah Hidhalek Noah Pada Allah Hidhalek He walking Around Noah Pada Allah Dia Bergaul Hidhalek Itu Berjalan Walking Around Tapi Diterjemahkan Secara Kontekstual Oleh Eli Sebagai Hidup Bergaul Tidak Apa-apa Bukan Terjemahannya Salah Ini adalah Terjemahan Kontekstual Dan nanti Kita akan Belajar Mengenai Gineologi Nuh Juga Bagaimana Bencana Airbah Itu terjadi Pada Zaman Nuh Baik Ada pertanyaan Yang berkaitan Dengan Lu Jangan Tanya Yang lainnya Yang berkaitan Dengan Silsilah Sudah Jelas Semuanya Saya mau Tanya Bu Tadi Di Awal Itu ada Silsilah Dari Apa itu Kain Dan juga Set Itu ada Nama-nama Yang sama Atau Itu kebetulan Atau ada Kaitannya Bu Oh Sepertinya Sepertinya Bukan ada Kaitan Misalnya Gini Ada Henok Generasi Ketujuh Dari Adam Dari Set Yang Baik Dan kemudian Dia diangkat Ke surga Tapi ada Henok Putra Kain Yang namanya Dijadikan Kota Bagi Pemukiman Kain Tetapi Kain ini Berlalu Dari hadapan Allah Jadi Namanya Sama Tapi Karakternya Berbeda Hanok Tapi Arti Henok Ini Adalah Seperti Nuh Mendapat Kasih Karunia Walaupun Namanya Sama Tapi Karakternya Berbeda Juga Lamek Lamek Itu juga Putra Dari Keturunan Dari Kain Bukan Tetapi Siapa Bapaknya Dari Nuh Lamek Juga Jadi Ada Beberapa Nama Yang Namanya Sama Tetapi Karakternya Berbeda Dan Sepertinya Tidak Ada Hubungannya Dan Nanti Kita Akan Belajar Mengenai Nuh Sudah Selesai Untuk Para Shad Beresit Pertanyaan Yang Lain Silahkan Mau Tanya Bu Kalau Dari Penjelasan Ibu Kan Bisa Ketab Penok Itu Bisa Kita Katakan Sebagai Kitab Yang Pasu Ya Bu Ya Sudah Bi Grava Ya Tapi Kenapa Jadi pertanyaan Itu Ada Di Temukan Di Justice Roll Ya Seperti Saya Tadi Seperti Saya Tadi Di Buku Rak Saya Itu Ada Buku Bagus Dan Buku Jelek Saya Membaca Semua Buku Bukan Berarti Saya Membenarkan Semua Buku Begitu Bukan Kadang-kadang Saya Dikasih Orang Sebuah Buku Untuk Dipelajari Tapi Buku Itu Jelek Terus Saya Simpan Di Rak Buku Saya Jemaat Kumran Bisa Saja Demikian Kita Bisa Memahami Apa Yang Ditemukan Di Dalam Gentong-gentongnya Jemaat Kumran Itu Ada Kitab Yang Baik Ada Kitab Yang Tidak Baik Kenapa Enggak Kadang-kadang Anda 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 Menemukan Ada Misalnya Penanggalan Dengan Gambar-gambar Mitologi Yunani Pada Bangunan Sinagoga Yahudi Apakah Berarti Orang Yahudi Itu Mempercayai Mitologi Yunani Belum Tentu Ya Literatur Orang Bisa Menyimpan Literatur Yang Baik Boleh Menyimpan Literatur Yang Tidak Baik Juga Bagaimana Anda Bisa Tahu Yang Baik Kalau Anda Tidak Tahu Yang Jelek Seperti Juga Ini Kenapa Kitab Pisu De Vigrafa Pada Akhirnya Dirilis Oleh Gereja Katolik Karena Pada Akhirnya Jemaat Ini Pun Perlu Tahu Buku Buku Yang Jelek Dan Kadang-kadang Buku Yang Sejarah Mengenai Budaya Tidak Semuanya Jelek Jadi Mungkin Ada Kesalahan Pada Satu Kitab Yang Tidak Sesuai Dengan Kitab Protokanonik Makanya Dia Tidak Dimasukkan Pada Kitab Protokanonik Misalnya Kenapa Ada Kitab Deuterocanonika Kenapa Kok Tidak Dimasukkan Semua Pada Protokanonik Dan Kemudian Orang-orang Protestan Ini Ngata-ngatain Orang Katolik Mereka Pakai Kitab Kitab Palsu Deuterocanonika Padahal Mereka Sudah Membedakan Bobot Dari Kitab Ini Bobot Yang Paling Pertama Disebut Protokanonik Kenapa Ada Kitab Deuterocanonika Karena Ada Beberapa Kelemahan Misalnya Di Kitab Deuterocanonika Itu Tidak Ditemukan Naskah Bahasa Ibraninya Sehingga Tidak Diterima Oleh Orang Yahudi Sebagai Di Dalam Kanon Mereka Maka Para Bapak Gereja Ini Dengan Arif Oke Karena Ini Tidak Ada Naskah Ibraninya Maka Kitab-kitab Ini Hanya Dapat Masuk Pada Kategori Deuterocanonika Tetapi Kitab Henok Justru Tidak Masuk Dalam Protokanonik Dan Juga Tidak Masuk Pada Deuterocanonik Tetapi Oleh Sebagian Orang Protestan Malan Dipakai Sebagai Pembenaran Untuk Tafsir Namayat Dua Ini Tadi Kan Itu Jadi Aneh Satu Sisi Mereka Ngatain Gereja Katolik Satu Sisi Mereka Memakai Kitab Yang Tidak Diakui Karena Kitab Itu Tidak Legitimate Untuk Menjadi Kitab Sujinya Bagi Orang Kristen Oke Terima kasih Banyak Bu Ya Baik Sudah Selesai Ada pertanyaan Yang lain Berkaitan Dengan Pelajaran Kita Permisi Bu Mau tanya Bisa Oh silahkan Ingin Tanya Bu Mana Yang Lebih Dulu Bu Terhadap Nuh Ini Kasih Karunia Tuhan Atau Karena Tamim Nuh Oke Ya Karena Dia Tamim Venuah Matsachen Be'inai Adonai Ada Kasih Karunia Pada Ayat 6 Ayat 8 Membuat Allah Jatuh Cinta Kemudian Pada Kejadian 6 Ayat 9 Itu Disebutkan Bahwa Nuh Ini Tamim Itu Memberikan Alasan Kenapa Tuhan Itu Jatuh Cinta Kepada Nuh Karena Nuh Ini Tamim Nah Karena Tamim Ada Kasih Karunia Tetapi Kalau Kasih Karunia Bukankah Sudah Diberikan Sejak Mulanya Yaitu Ketika Tuhan Memberikan Waktu Tenggat Waktu 120 Tahun Baik Kepada Nuh Baik Kepada Orang-orang Yang Jahat Itu Kasih Waktu Kamu Tak Kasih Waktu 120 Tahun Bertobat Tapi Mereka Tidak Bertobat Berarti Kasih Karunia Tidak 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 Kasih Nuh Saja Yang Konsisten Kepada Ketamimannya Ini Kepada Kebenarannya Ini Maka Dia disebut Sadik Tamim Jadi Kasih Karunia Sudah Ada Lebih Dahulu Dimana Tuhan Waktu Itu Sudah Memberikan 120 Tahun Untuk Waktu bertobatan. Cukup? Bisa diterima? Baik. Oke. Selesai ya. Sampai ketemu nanti Parasyat Noah. Ini memang ada beberapa keterangan, tapi ini semua masuk pada Parasyat Noah yang akan kita buka nanti pada Open Class selanjutnya. Selesai ya. Saudara-saudara. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teh. Terima kasih. Terima kasih.